Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Saudaraku kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jamia Sejenak hari ini kita bermuhasabah Dan nasihat ini turut untuk buat mereka yang tertimpah musibah Saudaraku Musibah tentu sebuah istilah yang begitu akrab dalam kehidupan kita hari ini Siapa sih diantara kita yang belum pernah atau mendengar atau membaca istilah musibah Tentu sekali lagi musibah adalah sebuah istilah yang begitu akrab dalam kehidupan kita hari-hari ini Musibah saudaraku Dia adalah sunatullah Untuk seluruh manusia Sampai yang hari ini belum pernah tertimpa yang namanya musibah Tidak ada saudaraku Semuanya pasti sudah merasakan musibah meskipun kadar dan ukurannya yang berbeda-beda Justruh saudaraku Justruh saudaraku Musibah ini Tidak diperuntukkan buat mereka Dalam artian hamba-hamba Allah SWT Yang lalai atau jauh dari nilai-nilai syariat Allah SWT Justruh Semakin kuat keimanan seorang hamba Semakin hebat kualitas taqwa hamba di sisi Allah SWT Justru musibah Dan ujian tersebut juga semakin kuat dan berat Untuk mereka Karena kita katakan bahwa musibah Itu diperuntukkan buat seluruh hamba-hamba Allah SWT Oleh karena saudaraku Yang hari ini Tertimpa dan mengalami musibah Camkan dan tanamkan di hati kita Bahwa musibah Dialah Hakikat dari kehidupan Kita hari ini Karena hakikat dari kehidupan Adalah ujian dan musibah Begitulah Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran Al-Ladhi Khalaqal mawta wal hayata Liablu'akum ayyukum ahsanu amalah Wahual aziz ul-qafur Dialah zat Yang menciptakan kematian dan kehidupan Liablu'akum ayyukum ahsanu amalah Allah ingin menguji Di antara kita semua Siapakah yang paling baik amalannya Wahual aziz ul-qafur Dan kita ketauhi bahwasannya Allah lah satu-satunya zat yang maha perkasa Dan zat yang maha pengampun Saudaraku Rahimani wa rahimakum Allahu jamia Juga Harus kita fahami Bahwa musibah Yang hari ini kita alami Dan kita rasakan Dia merupakan Sunatullah yang Allah telah tetapkan Kepada seluruh manusia Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kulayyusihibana Ilama kataballahu lana huwa maulana Katakanlah Wahi Muhammad Tidak akan menimpa kita Kecuali apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan buat kita Huwa maulana Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tempat kita bersandar Tempat kita kembali Kemudian saudaraku Fahamkan dan camkan Sebaik-baiknya Bahwa musibah Yang hari ini kita rasakan Kita alami Dia merupakan Tanda diantara Tanda Cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hambah-hambahnya Begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan Innama Idhamal jaza Ma'idhamal bala Sesungguhnya Besarnya Balasan Sesuai dengan Besar dan berat Ujian yang Allah berikan Kepada hambahnya Wa inallaha Iza ahabba Qawman Ibtalahhum Begitulah Allah Jika ia mencintai Sebuah Qawm Ibtalahhum Allah uji Mereka Salaraku Faman radiyah Falahu Ardhida Padahal siapa yang Ridha Atas ujian yang Allah berikan Kepada mereka Maka baginya Adalah Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Wa man Sakhita Falahu Sakhita Dan sebaliknya Salaraku Orang yang Murka Terhadap Ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Kepada mereka Maka baginya Adalah Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Saudaraku Rahimani Warahimakum Allahu Jami'ah Camkan Dan yakinlah Saudaraku Disamping Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Berpesan Kepada kita Semuanya Fa'inna ma'al Usari Yusara Inna ma'al Usari Yusara Disamping Kesulitan Pasti ada Kemudahan Allah sebut Kembali Disamping Kesulitan Pasti ada Kemudahan Kemudian Saudaraku Yang kami Mulihakan Tidak ada Sebuah Sikap Dan Perlaku Dari Konsekuensi Saat Allah Uji kita Saat kita Menghadapi Ujian Dan musibah Yang hari ini Kita Jalani Tidak lain Tidak bukan Adalah Meski Dan harus Kita Bersabar Di dalamnya Begitulah Petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ajaban Li Amril Mu'min Inna Amraw Kulhu Khair Begitu Ta'ajub Dan Kagum Akan Urusan Seorang Yang Beriman Karena Seluruh Pekara Dan Urusannya Seluruhnya Baik Wa Leysa Zalika Li Ahadin Illali Mu'min Dan Pekara Itu Tidak Kita Akan Dapatkan Kecuali Hanya Ada Pada Diri Seorang Yang Beriman In Asab Bad Hussara Shaker Fakana Khair Allah Jika Allah Uji Dengan Diberi Kesenangan Allah Dia Akan Bersyukur Maka Dengan Rasa Syukur Itulah Sikap Yang Baik Bagi Dirinya Saat Mendapatkan Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa in Asabat Fuddara Sebaliknya Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uji Beri Mereka Sebuah Musibah Sabara Dia Bersabar Fakana Khairun Maka Sikap Sabar Yang Dia Ambil Di Saat Allah Uji Mereka Dengan Bentuk Musibah Apapun Itu Maka Itu Sikap Yang Lebih Baik Dan Baik Bagi Dirinya Inilah Saudaraku Kau Muslimin Hal Hal Yang Mesti Dan Harus Kita Fahami Dan Terus Kita Resapi Saat Kita Yang Hari Ini Diuji Dan Menghadapi Sebuah Kesulitan Dan Poin Yang Terbaik Sikap Dalam Menghadapi Itu Semua Adalah Yuk Sama-sama Kita Bersabar Kemudian Saudaraku Yang Kami Muliakan Kabar Gembira Buat Mereka Yang Hari Ini Sabar Dalam Menjalani Dan Menghadapi Musibah Yang Hari Ini Mereka Rasakan Dan Mereka Hadapi Taukah Kita Saudaraku Bahwa Itu Adalah Jalan Di Antara Jalan Sebab Di Antara Sebab Yang Dengan Itu Allah Subhanahu Wata'ala Gugurkan Kesalahan Dan Dosa Dosa Yang Ada Pada Dirinya Begitulah Kita Tidak Hanya Memahami Bahwasannya Dengan Solat Dengan Saudakah Baca Al-Quran Dengan Amal Amal Salih Yang Yang Lainnya Dosa Dosa Kecil Kita Akan Digugurkan Alih Allah Subhanahu Wata'ala Ia Dengan Melaksanakan Amalan Amalan Tersebut Tentu Dosa-dosa Kecil-kecil Kita Digugurkan Alih Allah Karenanya Dan Mesti Juga Harus Kita Bangkitkan Saat Kita Diuji Alih Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Bentuk Apapun Musibah Yang hari Ini Kita Hadapi Dia Juga Di Antara Jalan Di Antara Jalan Sebab Allah Gugurkan Kesalahan Kesalahan Kecil Yang Ada Pada Diri Kita Siapa Hari Ini Yang Tidak Bersalah Saudaraku Semua Kita Bersalah Karena Begitulah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Sebuah Hadisnya Seluruh Anak-anak Adam Itu Tempatnya Bersalah Artinya Kita Selalu Dan Selalu Pasti Berbuat Kesalahan Entah Kehlisan Kita Atau Keyakinan Kita Atau Tindak Tanduk Perlaku Kita Maka Mudah-mudahan Dengan Kita Sabar Di Atas Ujian Dan Musibah Yang Allah Berikan Semoga Dengannya Allah Gugurkan Kesalahan Kesalahan Kecil Kita Begitulah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Mamin Muslim Yusibuhu Adham Mimarat Fama Siwa Tidaklah Seorang Hamba Yang Tertimpa Sebuah Musibah Atau Yang Semisal Dengan Itu Dengan Musibah Atau Yang Semisalnya Dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gugurkan Kesalahan Dan Dosa-dosa Kecilnya Begitulah Sunatullah Pepohonan Itu Pasti Dia Akan Mengugurkan Dedaun Dedaunannya Saudaraku Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allahu Jamiah Lantas Apalagi Kabar Gembira Buat Mereka Yang Hari Ini Sabar Dalam Hadapi Musibah Dan Ujian Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Mereka Di Antaranya Akan Dicatat Sebagai Kebaikan Dan Derajatnya Akan Ditinggikan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Sebuah Hadis Fima Akharajahu Imam Muslim Mamin Abdin Tusibuhu Musibah Faya Kul Tidaklah Ada Seorang Hamba Yang Tertimpa Sebuah Musibah Kemudian Dia Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Sesungguhnya Kami Milik Allah Dan Kepadanya Kami Akan Dikembalikan Kepadanya Kepadanya Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ma'jurni Fi Musibati Wa Akhlifli Khaira Minha Ia Allah Limpahkan Dan Curahkan Pahala Di Musibah Ini Dan Gantilah Musibah Yang Hari Ini Aku Alami Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Darinya Kata Nabi Sallallahu Seseorang Yang Mengucapkan Kalimat Istirja Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Di Saat Musibah Menghadapinya Kemudian Dia Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ma'jurni Fi Musibati Wa Akhlifli Khaira Minha Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Illa Ajarahu Allah Fi Musibatihi Wa Akhlifal Khaira Minha Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Curahkan Allah Akan Limpahkan Pahala Di Dalam Musibah Yang Menimpahnya Dan Allah Akan Beri Ganti Kondisi Dan Keadaan Yang Lebih Baik Darinya Begitulah Saudaraku Kabar Gembira Buat Mereka Yang Hari Ini Tertimpa Musibah Semoga Musibah Yang Hari Ini Kita Alami Dengannya Allah Catat Sebagai Kebaikan Kita Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dengannya Pula Allah Angkat Derajat Kita Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kabar Gembira Pula Buat Mereka Yang Hari Ini Sabar Dalam Menghadapi Ujian Tentu Kita Harus Fahami Bawasannya Musibah Atau Yang Semisalnya Dia Adalah Jalan Di Antara Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Faham Saudaraku Salat Baca Al-Quran Haji Umrah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Menjaga Ketauhidan Kita Dan Seterusnya Amal-amal Salih Yang Lainnya Ia Dia Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Harus Kita Fahami Juga Bahwa Saat Seseorang Menghadapi Dan Mengalami Ujian Dan Musibah Justru Itu Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Pesan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Al-Ali Dari Sahabatnya Yang Mulia Abu Rairah Radiyallahu Tala Anhu Dia Berkata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Khufatin Naru Bishahwat Bahwa Neraka Itu Diliputi Oleh Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Jiwa Manusia Kita Faham Bawasanya Saat Kedua Orang Tua Kita Meninggal Itu Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Jiwa Manusia Saat Sebagian Harta Kita Hilang Itu Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Jiwa Manusia Saat Dari Fisik Dan Kedudukan Kita Juga Hilang Diambil Setengah Atau Sebagian Itu Juga Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Jiwa Manusia Atau Saat Isteri Dan Anak Anak Kita Dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Jiwa Manusia Tetapi Nabi Sebutkan Bahwa Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Jiwa Manusia Dia Adalah Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kabar Gemirah Juga Buat Mereka Yang Hari Ini Tertimpa Musibah Atau Yang Semisalnya Bahwa Musibah Itu Saudaraku Tanda Dan Jalan Agar Kita Kembali Peringatan Dari Allah Agar Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Manusia Sebagai Bentuk Kebiasaan Dan Tabiatnya Saat Kehidupan Harta Yang Bergelimang Di Sisihnya Jabatan Terus Bertumpuk Tumpuk Di Sisihnya Bahkan Kenikmatan Kenikmatan Dunia Yang Terus Dia Dapati Pasti Terkadang Manusia Dan Hamba Itu Akan Lalai Dari Sang Pencipta Dan Pemberi Kenikmatan Itu Semuanya Dia Jauh Dia Lalai Bahkan Terenggelam Dalam Kemaksiatan Bahkan Hawa Nafsu Yang Terus Dia Ikuti Oleh Karenanya Allah Ambil Sedikit Dari Harta Yang Allah Berikan Tadinya Allah Ambil Sedikit Dari Mungkin Dia Sandang Hari Ini Dan Allah Berikan Kepada Yang Lainnya Barulah Dia Sadar Bahwa Itu Semua Adalah Titipan Dan Amanah Yang Allah Berikan Kepadanya Sehingga Dia Harus Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Allah Katakan Dalam Al-Quran Sungguh telah Kami Beri Sebuah Balasan Dan Musibah Kepada Orang Umat Sebulum Kami Timpahkan Kesulitan Kedah Saatan Agar Mereka Itu Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Saudaraku Yang Hari Ini Tertimpa Musibah Mudah-mudahan Untayan Nasihat Ini Bermanfaat Buat Kami Dan Kepada Kita Semuanya Wallahu Ta'ala A'lam Bis Subhanakallah Mawabih Hamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh